Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan ATT di Provinsi Kalimantan Selatan Kausel pada minggu 6 Oktober 2024 malam. Dalam operasi senyap itu, sejumlah pejabat pemprov Kausel diduga ditangkap tim penindakan KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, rita tersebut disinyalir berkaitan dengan Gubernur Kausel Sabirin Nur. Alex menyebut KPK menemukan adanya uang yang diduga terkait suap yang diterima orang kepercayaan Sabirin Nur. Alex mengungkap, dalam banyak kasus korupsi yang ditangani KPK, uang suap atau gratifikasi kerap diterima orang kepercayaan penyelenggara negara. Alexander Marwata mengatakan, rita kausel itu berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa PBG. Alex mengutarakan bahwa, dalam praktik korupsi PBG, biasanya terdapat pemufakatan iwal penunjukan pelaksana proyek yang diringi dengan permintaan sejumlah hongkos oleh penyelenggara negara. Mersekongkolan penunjukan pelaksana proyek dengan permintaan sejumlah fail oleh penyelenggara negara menjadi praktik yang lazim dalam PBG, kata Alex. Terima kasih telah menonton!